Hai ini ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inolah alhamdulillah wa na'udzubillahimin sururi anfusina wa min saiyati amalina maya dila falamudjilala wa mayudilfala hadilah shahadu ala illaha ilmah wa shahadu ala Muhammad dan Abdul wa Rasulullah nabiya ba'dah Alhamdulillah nazi bin na'imati hituti musulihat bersyukur karena Allah taswila nikmat dan karunianya kita masih Allah memberikan kesempatan hadir di majlis yang penuh rahmat penuh keberkahan ini kita bersyukur juga atas segala nikmat Allah biar khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang tanpa kedua nikmat itu tidak akan adati nikmat-nikmat yang lain kemudian salawat beserta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada jendungan kita Nabi Muhammad salallahu wa salam beserta keluarganya dan sahabatnya dan semoga Allah selalu istiqomakan kita berada di dalam barisan beliau sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam janahnya amin ya Allah baik Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di bulan syawal ini izinkan kami juga menyampaikan ucapan takabullah minu aminkum semoga Allah menerima semua ibadah kita terutama amal ibadah Ramadan kita Allah teguhkan kita dengan amalan-amalan terbaik kita di bulan-bulan berikutnya amin ya selamat kesalahan kekhilafan yang selama ini mungkin saja terjadi dalam pergabungan kita berkhusus kami mohon maaf kepada guru kita pesat Agung waspado hafizal ta'ala semoga kekhilafan-khilafan yang kami lakukan di bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kemudian di pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke edisi kesekian ini ya untuk mentadaburi sirah Nabawiyah khusus tentang peperangan-peperangan Rasulullah dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perang Uhud dengan sub judulnya ya mengenai pengejaran Kavalrik Purais Kejabal Uhud insya Allah kita akan mulai karena bersama kita sudah hadir guru kita pesat Agung waspado sebelum kita mulai mari lah sama-sama kita persiapkan diri kita lingkungan kita agar lebih fokus kita dalam menyimak kajian kita bersihkan hati dan kita luruskan niat bahwasannya duduknya kita disini bukan karena apa-apa selain hanya meminta ridaunya Allah Ta'ala kita mulai dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim baik mari sama-sama kita simak ini akan disampaikan guru kita Ustaz Agung waspado Hafiz Allah Ta'ala Tafadol waspura Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih 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 di Islamic itu Allah Siroh Nabawiyah di atau bersama dengan Majlis Ta'lim Hijratul Kafah memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dan diampuni oleh Allah subhanahuwata'ala Insya Allah kita memulai tahun kajian baru ya setelah bulan Ramadan syawal ini dengan dan terus mengkaji siroh Nabawiyah Uhud yang hari ini kita akan membahas membahas beberapa hal yang terkait dengan babak perang Uhud yang memang sudah menuju akhir jadi ada kisah tentang bagaimana pasukan berkuda Quraish mengejar rombongan nabi ke bukit Uhud ke Gunung Uhud kemudian pada bagaimana juga orang-orang yang kita tahu ya eh di sini dikisahkan oleh musyam ya orang yang apa namanya melindungi nabi itu Umar ibn Khotob kemudian juga bagaimana Rasulullah dalam keadaan luka parah itu sholat dalam keadaan berduduk kemudian bagaimana ayah dari Uzaifah il-Yaman yaitu al-Yamannya itu nama aslinya Hussail ibn Jabir yang meninggal dunia di perang Uhud akibat salah pengertian dengan sebagian kaum muslimin kemudian orang-orang munafik yang disebutkan nabi yang ada di perang Uhud yang masih tercecer ya tertinggal atau baru kelihatan setelahnya itu ayah dari Hatib bin Umayyah bin Rafiq kemudian ada lagi nama seorang munafik yang bernama Kuzman dan sebagai penutup mungkin nanti kisah tentang mukhayrik orang Yahudi yang satu-satunya orang Yahudi yang berinisiatif untuk berperang bersama nabi jadi bukan-bukan atas perintah Rasul atau ajakan nabi sebagaimana sering di dibahas oleh orang-orang dan bagaimana kisahnya jadi ada beberapa kisah dalam satu hari dalam satu pertemuan kita mulai dari yang pertama kalau Ibn Ishaq fabaina Rasulullah SAW bisyabi di ketika nabi SAW sampai ke salah satu lembah salah satu celah bukit di Uhud ya itu posisinya di belakang makam Hamzah bin Abdul Muttalib diikuti oleh sebagian sahabat yang masih setia melindungi nabi ketika pasukan muslimin terjebaknya antara pasukan kafaleri dan pasukan infanterinya orang-orang orang-orang musyrikin musyrikin Quraish dan Banu Gotafan dan enggak ikutnya orang-orang Quraish dan kemudian pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid Ibn Walid dan ikrimah bin Nabi Jahar it alat aliatun min Quraishin al-Jabala jadi ketika itu Rasulullah SAW dalam apa namanya ketika ketika mundur ke daerah gunungan Uhud itu dikejar dan kemudian pasukan berkuda ini ingin berada di atas nabi jadi mencoba sampai ke atas bukit Uhud lebih awal ya itu alat aliatun min Quraishin al-Jabala jadi pasukan berkudanya ini naik lebih awal Kuala Ibnu Hisham atau mencoba mencoba mendahului jadi mereka melihat bahwa Rasulullah SAW memang dalam keadaan terjepit ia tidak mungkin menuju Jabal Ainain karena Jabal Ainain sudah dikuasai Quraish pasukan pemananya sudah habis sudah syahid semua kemudian tidak mungkin juga menuju Madinah karena terpotong oleh pasukan kavaleri itu sehingga posisi yang paling memungkinkan adalah naik ke atas bukit Uhud Bukit Uhud itu bukit yang lebih tinggi ya bukan yang kecil yang sering dinaiki untuk foto-foto jarang mungkin enggak tahu kemarin Pak Safar waktu ke Madinah apakah ke Uhud yang di belakang itu saya juga kalau kesana lagi akan coba menemukan tempat yang tempat Rasulullah SAW duduk itu itu saya kemarin temukan ada yang mengupload fotonya nampaknya itu secara lokasi benar jadi ada yang menemukan tempat memang musolahnya itu sudah reruntuhan gitu dan di dalam satu pagar pagar milik seseorang jadi untuk kesana itu minta izin tapi memang masih ada kelihatan di foto itu masih ada semacam terpal yang memang dipakai untuk orang sholatnya mereka yang tahu kisah ini nah di belakangnya lagi ada bukit Uhud yang memang terjal cukup terjal tapi bisa dinaiki nah pasukan berkuda itu anda tidak menyergap Rasulullah di tempat itu ini kisah karena alatil khali Khalid ibn walid dan dikatakan disitu kalau menurut Nuhisham ada di antara persukan berkuda itu Khalid ibn walid tidak aneh karena Khalid merupakan seorang perancang strategi yang ulung itu ya ketika sebelum masuk Islam juga sudah ulung jadi kalau digambarkan itu bukit Uhud berarti mereka mencoba memotong jalur karena kalau sudah kalau Rasulullah sudah naik di atas bukit Uhud itu tentu agak sulit bagi apa namanya bagi kaum musyrikin untuk melakukan pengejaran sebentar saya ini ya saya coba buka eh apa namanya sambil cerita membuka browser yang ada ininya yang ada mungkin nanti pakai Google Earth kalau bisa nanti Oh ya bisa di saya gambarkan tempatnya sebentar-bentar lagi loading ya kalau terjemahannya kan bisa nanti dibaca sendiri ini lokasinya itu tapi ya sambil jalan saya cerita jadi Khalid bin walid itu memang sudah tahu bahwa ini Rasulullah kalau sampai bisa menanjak ke bukit Uhud maka kemenangan momentum kemenangan musyrikin ini seperti hilang karena memang sempat menghancurkan memang sempat menghancurkan apa namanya barisan kaum muslimin tapi tidak sampai ke target utamanya yaitu menjebak nabi kan target utama mereka adalah membunuh Rasul kan ya sebagaimana mereka kemarin apa namanya menyebutkan bahwa Rasulullah sudah meninggal sudah terbunuh gitu nah ini eh Khalid bin walid ini berupaya ini upaya terakhir Khalid untuk melakukan pencegatan itu kola Ibnu Ishaq kola Rasulullah salam Allahumma innahu layan bagi lahum an ya'luna ya Allah tidaklah pantas bagi mereka untuk berada di di atas kami jangan sampai beri kemenangan kepada mereka di Google Earth saya lagi-lagi running ya sebentar nanti saya share screen eh apa namanya bisa melihat itu jadi Rasulullah berdoa bahwa ya Allah jangan-jangan kau biarkan jangan engkau biarkan kami mohon untuk tidak membiarkan mereka lebih dahulu sampai ke atas bukit Uhud walaupun sebenarnya agak sulit karena mereka menggunakan kuda dan kuda itu lebih susah untuk menanjak daripada manusia dengan kaki dan tangannya tapi ya memang tidak mungkin mau tidak mau itulah pilihan yang harus dilakukan oleh Khalid ibn walid sebentar lagi loading maka yang disuruh oleh Nabi untuk melakukan pencegatan ini supaya pasukan berkudanya khuraish ini yang tidak memotong jalan-jalan yang direncanakan Nabi warahtun ma'ahu minal muhajirin jadi Umar membawa sebagian serombongan kaum hajirin ya Hatta ahbatuhum minal jabal sehingga mereka berhasil saya share screen sebentar ya apa duasa belum sudah saya lagi share nani screen satu share udah tampil belum belum ada kayak peta-peta gitu sudah kelihatan belum belum keluar saat masih hitam aja ini pertanyaan di Anu Aljazair ini kemarin terakhir kajian yang Barbaros itu sebentar semua belum kelihatan belum pertanyaan ayah layak Oke kita geser pikir-pikir kelihatan ya masih tampilan desktop Oh kok desktop ya salah ngeklik kelihatan yang di ini yang di ini yang muncul di kita yang tampilan desktop usat nih Oh sebentar saya stop share sekarang share screen lagi Google Earth nah kelihatan enggak enggak ayah mantep Oke sekarang kan Madinah kan disini saya zoom dulu ntar ini baru 17 persen loadingnya harusnya disiapin dari tadi maaf ya nian buah ini dia nih nian buah ini Madinah kita zoom in di Madinah ini Majid Nabawi biar dia ini dulu biar dia fokus dulu Masjid Qiblatain muncul Masjid Nabawi muncul Uhud nah nih Uhud di utara ya Uhud Syed Syed Syuhada nah mulai muncul nih Oke sip Nah nih Jabal Uhud mana Jabal nah ini Jabal Aina Jabal rumatnya ini yang ini jadi bukan yang ini nih yang dimaksud ini kan Masjid apa biasanya kan parkir di sini nih terus kemudian naik ke atas nah ini kan sebelah kiri nih eh di sebelah kiri tulisan ini kan ada bisnis eh kursor saya nggak kelihatannya kelihatan ya kelihatan ya nah ini kursor saya kursor ini menunjukkan tempat parkir bisnis nah kemudian kita akan biasanya ke makam ini nih yang ada segi empat ini kurang lebih ini makamnya makamnya apa Hamzah bin Abdul Muttalib nah kemudian di sini nih Jabal Ainain ini Jabal Jabal di tempat ini tempat Abdullah bin Abdullah bin Jubair dengan pasukan pemanah nah di sini nih nah Rasulullah tuh bukan di sini perang yang disebut ini di sebelah ini utara ini masuk ke sini ini ntar saya utara jauh atasnya nah udah sampai di sini nih belum gerak nih belum gerak ya sabar di sana agak pelan pastinya panin berantara eh ini keutara lagi nih tarik luar dikit udah di sini nih untuk banyak perumahan ya ya jadi dulu nggak ada perumahan ini menjadi Rasulullah ini menuju Jabal Uhud nih utaranya lagi kan ini Jabal Ainain kan di selatan sini pertempurannya kepecah di sini Rasulullah mundur ke arah utara yang menurut ke arah utara dan kemudian mencoba menaiki Jabal Uhud ini Jabal Uhud luas sekali bukan bukan yang kecil itu nah nih bayangnya luas sekali nah disinilah di di atas di sebelah utara inilah mungkin masjidnya di sebelah sini ini disinilah Rasulullah SAW mendak mencoba naik agar tidak terkepung oleh pasukan berkuda itu karena dibawah sini pasukan berkudanya tentu saja daerah yang di daerah yang datar ini pasukan berkuda pastinya unggul jadi mereka naik ke atas ini nah ketika mereka mau naik ke atas inilah Rasulullah berdoa tadi Allahumma innahu layan bagi lahum an ya'luna ya Allah jangan kau biarkan mereka berada di atas kami jadi jangan biarkan Khalid bin Walid itu sampai naik ke atas gunungnya lebih dahulu maka Rasulullah mengirim Umar bin Khotob bersama wahu warahtun ma'ahu minal muhajirin hatta ahbatuhum minal Jabal di akhirnya jadi kalau misalnya bisa dibayangkan di sini Rasulullah memecah pasukan itu sehingga Umar bin Khotob bisa memangkas atau mencegat rombongan Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya sehingga mereka tidak bisa menaiki gunung Jabal Uhud ini nah Rasulullah SAW kemudian meneliti 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 di jabat di sisi yang lainnya untuk sampai ke atas nah ketika sampai di atas inilah kaum muslimin lepas dari eh al-hazimah atau kehancuran yang hampir saja terjadi ketika mereka terjebak di bawah ini jadi yang syahid ini banyak di bawah yang masih selamat Rasulullah bersama rombongan itu larinya ke atas Jabal Uhud ini hampir saja dicegat oleh Khalid bin Walid tapi bisa ditangkis oleh rombongan Umar bin Khotob jadi kalau misalnya nanti ke Jabal Uhud tambahkan ekstrakan waktu kira-kira 30 menit lah untuk jalan dari dari pekarangan ini bisa kita kan nggak keluar dari lingkaran ini karena merasa sudah jauh dari bis kan padahal kalau kalau ini kan mesjidnya sebelah kanan nih gursor saya bergerak-gerak ini ini mesjidnya ini harusnya naik lagi ke utara sampai ketemu Jabal Uhud Jabal Uhudnya yang ini pegunungannya hari ini pegunungan yang lebih besar ini kalau saya tarik lagi termalangka kelihatan Jabal Uhud itu lebih besar lagi nih itu yang terdekat nah ini Jabal Uhud secara yang yang dimaksud oleh Nabi ini gunung yang dia mencintai kita dan kita mencintainya ya ini Jabal Uhud ini dari dari ujung utara sini sampai ke selatan ini sebesar ini Jabal Uhud jadi Jabal yang akhir-akhir udah nggak kelihatan nih yang tempat pasokan pemana itu nggak kelihatan ya sudah surah naik ke sini inilah tempat yang teraman dalam kondisi tersebut ini tempat aman Tidak bisa dikejar kalau itu tinggal fokus musuh di bagian depan ya karena mungkin ada yang dari belakang kalau gitu ya nggak mungkin karena gunungnya udah udah menutup dari belakang jadi nggak mungkin lagi dan kalau ada yang mengatakan Khalid bin Walid muter ke seluruh ini ya begitu sampai sini udah besok jadi yang dikelilingi oleh oleh Khalid bin Walid itu cuma ain-ain ini aja lewat sungai ini kan ada sungai tadi tadi kalau nanti kita zoom in lagi ada sungai sebenarnya di sini ada wadi jadi bukan keliling yang besar ini warasullah bisa balik ke Madinah kalau kayak begitu jadi rasulah itu menerobos supaya lepas dari tempat ini ke bukit ini makanya kalau misalnya kesana lagi bawa jamaah ini sempatkan masuk ke jalur ini dulu supaya benar-benar di kaki Uhud bahkan ada kan yang waktu itu yang ada Mu'alaf kan yang benar-benar dia naik ke atas Jabal Uhud ini nah itu baru benar tuh benar disitulah Rasulullah itu sholatnya duduk disitulah Rasulullah memerintahkan para kaum muslimin mengobati dirinya dan sebagainya sore nya baru turun orang-orang musyrikin udah bubar karena mereka takut juga berterlalu lama di sini karena apa Madinah kan di selatannya nah ini dulu Madinah itu menjendabawi nah sekarang lihat skalanya nah nih nah mesinabawi kelihatan kan di bawah kan tuh jaraknya jauh tuh nggak ada kota-kota ini nggak ada Masjid-Masjid Nabawi inilah Madinah di kutara ini jadi perangnya jauh di sini di atas ini nah itu sekarang di Masjid Nabawi yang tubuh yang ada jam itu saat yang biasa ada merpati ini kan sekarang di hilangkan tuh ya ini bisa langsung ke Jabal Uhud Oh ya bisa kalau kalau mau sebenarnya dulu kan Sayyida Aisyah Bunda Aisyah jalan kaki dari Masjid Nabawi sampai Uhud jalan kaki kiblet ke bawah itu kan iya kiblet ke bawah ya kibletnya ke bawah ke selatan nah bener kan di belakang ini kita arah hotel tuh udah langsung lihat nah iya memang tapi kan sebenarnya jalan kaki lumayan ini lumayan kalau garis lurus ya iya lurus sebenarnya kalau dilihat nih dari sini garisnya lurus kebayangkan Pak Safar nah sekarang kalau saya tarik lagi kutara nah ini Uhudnya itu gede banget ini Jabal Uhud nih nah nih ini Jabal Uhud nih seluruh ini Masya Allah saya baru mudung sekarang sedangkan pasukan pemanah ini saya zoom ya saya zoom in ya pasukan pemanah itu namanya Jabalnya Jabal Rumat atau dulu disebut Jabal Ainain karena ada dua mata air maaf nah ini ini bukan Uhud ini ini Jabal Ainain yang kita naikin suka di foto-foto disini tuh ini nah ini ada wadi wadi konat nih lihat nih ini wadi di bawah jembatan ini ada jembatan satu jembatan dua jembatan tiga dulu nggak ada jembatan ini wadi konat disinilah Khalid bin Walid itu lewat wadi ini muncul di belakang bukit ini kan bukit ini ngadep kesana adep ke timur pasukan pemanahnya ketika mereka turun ngambil gonimah dibawah sini pasukan Khalid masuk wadi sehingga pasukan berkuda itu melewati dasar apa namanya sungai yang kos yang yang lagi tidak ada airnya itu jadi pas muncul di sini nggak ada yang tahu Oh gitu aja nih masjid-masjid Syuhada ini Kak Makom apa kuburannya biasanya orang sampai ke sini biasanya cuman di sini aja nih ya cuman di depan ini aja kan nggak nggak begitu jauh dari tempat parkiran bis kan saat ini berarti nih di atas yang government office itu kayaknya tuh pada taksi itu parkirnya tuh ya kadang-kadang kalau ini kan foto lama jadi parkirnya di sini mungkin parkir di sini juga karena dekat masjid ada juga yang parkir tapi saya mobil kecil kalau yang parkir sini kalau bis itu harus di sini kajian di depan tembok yang ada met itu saat ya udah di sini di sini lah padahal peristiwa yang lagi dibahas di sini nih nah di kaki gunung uhud ini jabal uhudnya yang ini baik kita kembali kepada nasnya walaibn ishaq warna hadur Rasulullah Shallallahu Sallallahu Sallam ila sohratin minal jabal li'alu waha ya kemudian Nabi Shallallahu Sallam berdiri ya di atas bukak bukit uhud jadi berat jadi berdirinya di jabal uhud ya bukan di jabal ainain ya bukan dibawa sini ya di atas ini Rasulullah berdirinya atau salah satu puncaknya kemudian ila sohratin dengan apa namanya di atas bukitan layang tandus itu ini kan kelihatan tanduskan dari gambarnya ini kan minal jabal li'alu waha berada dalam posisi lebih tinggi daripada pasukan pasukan berkuda khalid yang akhirnya mundur gitu waktu karena badana Rasulullah Rasulullah dalam keadaan lemah karena memang badan Rasulullah memang ya babak belur juga di borang itu jadi Rasulullah naik apa namanya ke ke atas bukini dalam keadaan payah dalam keadaan eh dapat capek gitu ya waduh haro baina dirain dan Rasulullah waktu itu pula menggunakan pakaian besi yang dua rangkap jadi memang berat bayangkan nanti Pak Safar kalau sampai ke kaki jabal uhud ini pakai baju besi dulu baru sesuai ukurannya naik ke atas bukit kalau cuma pakai baju biasa bawa air minum naik ke atas itu hiking kalau Rasulullah pakaian baju besi naiknya itu di sini disebutkan kan waduh haro baina dirain jadi Rasulullah waktu itu menggunakan dua paku baju besi bagian depan maupun belakang pala madha haba li'an hadur sallallahu alaihi salam lam yastati' jadi ternyata Rasulullah sudah berusaha untuk naik lebih tinggi lagi kau kayak oh baik eh jadi mana kelihatan wala madha haba li'an hadur sallallahu alaihi salam lam yastati' bajalasa tahtahu tolhah bin ubaidillah jadi karena Rasulullah sudah kecapean dan dengan posisi yang memang hampir apa di bawah itu kan sempat luka-luka terkena maka tolhah duduk di bawahnya Nabi sallallahu alaihi salam supaya Rasulullah jadi kayak jadi jadi penopangnya Nabi sallallahu alaihi jadilah kan sudah beberapa kali menyelamatkan Nabi di perang uhat itu warna habib hatta stawa alaiha jadi kemudian kita tahu tolhah duduk dan supaya Nabi sallallahu alaihi salam bisa-bisa berdiri dan bisa tegak di atasnya maka oleh sebab itu kola Rasulullah sallallahu alaihi salam kama hadasani Yahya bin abad bin abdillah jadi kata Ibnu ishaq sebagaimana diriwayatkan alaih Yahya bin abad bin abdillah Ibn Zubair an-abihi ya an-abdillah bin Zubair dari Azubair bin awam wakala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi salam yaumma izin yaqul jadi ketika Rasulullah ditopang oleh tolhah badannya supaya bisa berdiri dan kuat maka kata Nabi sallallahu alaihi salam bersabda aujaba tolhatu hina sana bi Rasulillah ma sana maka wajib bagi tolhah maksudnya wajib ini pastilah dia akan Allah masukkan ke dalam surga ya wajib baginya masuk surga kata Nabi begitu ya aujaba tolhatu jadi akan masuk surga tolhah jadi kalau yang lain kan disampaikannya itu engkau akan masuk surga di masjid misalnya ceritanya gitu nah kalau tolha itu dibendat perang Uhud kata Nabi maka wajib bagi tolhah untuk masuk surga karena apa yang dia perbuat kepada nabinya pertama menyelamatkan dari lubang yang lubang jebakan yang dibuat oleh orang munafiq itu tolhah dan Alib bin Abi Talib ya kemudian kali ini dia juga menopang Nabi ketika dalam keadaan kepayah jadi kata Nabi masuk surga insyaallahnya tapi ada juga ya hadis yang diriakan oleh iklimah bin Abi jahal selama sul-islam dari Ibni Abbas radiyallahu anhumah anna Rasulullah s.s.lam lam yabluq ad-darajat al-mubniyatah isyam ada juga yang mengatakan bahwa Rasul akhirnya tidak sampai ke atasnya betul tidak sampai ke atasnya betul tetapi sampai di kaki-kaki butiknya saja nah di tempat saat itulah menurut Ibnu Hisham kala Ibnu Hisham wazakara Umar maulah ghafrah ada seorang budak yang bernama Umar bukan Umar bin Khotab Umar seorang budak maulah dari ghafrah anna Nabiya s.a.w. al-duhra yawma uhudin qaidan hari itu di hari Uhud itu Rasulullah melaksanakan solat zuhurnya di Uhud dalam keadaan qaidan dalam keadaan duduk minal jiroh karena banyaknya luka-luka alati asobat hu yang menimpanya wasallal muslimin muslimuna khalfahu ku'udan dan orang-orang kaum muslimin ada di belakang yang tidak disebutkan dalam soft karena tidak mungkin solat dalam soft soft yang rapi kalah di kaki bukit miringkan keadaannya seperti kita kalau lagi di puncak lagi di lagi dari di kemah gitu kan kadang-kadang ada yang persis di belakangnya ada juga yang di diterjal terdiri di pinggir-pinggir tebing itu di kaum muslimin mengikuti di belakang Nabi dalam keadaan duduk juga khalfahu di belakang Nabi ku'udan dalam keadaan duduk jadi ini yang salah satu dalil yang memperbolehkan manakala seseorang punya hambatan tidak bisa dia melaksanakan solatnya sambil berdiri maka dia solatnya sambil duduk gitu jadi ini asal muasalnya dari sini rusul dalam keadaan jiroh dalam keadaan banyak mengalami luka-luka dan para kaum muslimin karena melihat imamnya duduk maka duduklah mereka semuanya padahal tidak semuanya luka parah seperti Nabi itu diantara ruksoh yang diperbolehkan orang untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk bahkan berbaring ketika dia punya hambatan punya halaman diberbolehkan ini Masya Allah ya jadi kondisinya jadi kita tahu pertama kita tahu bahwa peperangan Uhud itu tidak berhenti hanya setelah kaum muslimin kalah ya dikalahkan tetapi kaum muslimin terus berjuang untuk menang jadi Rasulullah dan para sahabat naik ke atas bukit itu adalah menunjukkan bahwa kaum muslimin masih harus dibermanuver diperbolehkan bermanuver di dalam perang untuk menyelamatkan pasukan jadi tidak ada di dalam Islam perang dimana orang hati matian gitu sampai mati melalui kecuali memang sudah diko ditakdirkan Allah jadi harus berusaha untuk selamat jadi Rasulullah selesai salahkan tidak pernah terbunuh di dalam peperangan satu kalipun Rasulullah berkali-kali berperang itu bukan berarti Rasulullah tidak syahid bahwa di dalam perang memang kita punya kewajiban untuk menang itu jadi kewajiban bahwa target perang itu bukan syahid ini yang banyak keliru perang itu bukan cari syahid kalau cari syahid kapan menangnya nah kalau tidak menang bagaimana ada patuh meka ada badar kalau begitu pada badar itu nggak apa mati aja semua kan enggak jadi syahid itu adalah ketetapan dari Allah yang bisa Allah berikan ketika orang berperang diantaranya tapi kalau berperang orang harus punya rencana untuk menang Rasulullah punya rencana untuk menang jadi jangan sampai kenapa mau mau berperang di jalan Allah mau mati syahid Oh jangan jangan berperang kalau gitu ya kalau antum semuanya maunya mati mati lawannya menang itu jadi bahwa syahid itu adalah satu nikmat satu anugerah dari Allah yang tak usah kita istilahnya cari-cari gitu sengaja-sengaja karena nanti kenapa kisah ini nanti bentuk didekatkan dengan kisah dua orang munafik yang tadi ya yang ada yang tidak tahan dengan kepengen cepat mati itu termasuk orang munafik ternyata jadi jadi jangan jangan memang ada yang mengatakan bahwa mati syahid adalah aspirasi tertinggi kamu gitu ya itu konteksnya harus jelas bahwa seseorang ketika berperang lillahi ta'ala satu yang kedua harus merencanakan kemenangan enggak boleh merencanakan kekalahan pun enggak boleh itu bahwasannya nanti di dalam peperangan itu ada yang terluka ada yang terbunuh maka syahidnya itu adalah hak prerogatif dari Allah jadi kita tetap harus punya usaha untuk memenangkan peperangan sebagainya Badar Uhud Honda ya dan lain sebagainya jadi syahid walaupun pasukannya kalah misalnya atau terpukul mundur seperti ada peperangan juga seperti itu tetap saja ada yang syahid ketika ada kemenangan tetap juga ada yang syahid jadi bukan bukan satu yang yang kita targetkan itu hanyalah salah satu yang Allah berikan salah satu nikmat yang Allah berikan jadi jangan sampai kita berperang niatnya untuk syahid untuk syahid gitu ya niatnya untuk menang itu bahwasannya nanti dari kemenangan itu kaum muslimin ini mendapatkan apa namanya bisa mengatur dunia bisa memenangkan agenda dakwah bisa memberikan keadilan itu kan bisa menghapuskan ke semenang-menangan itu yang target utamanya bahwasannya dalam proses nanti ada yang wafat di dalam peperangan kemudian dia mendapatkan syahid nah itu berarti dari Allah bukan sesuatu yang kita paksa-paksakan coba-cobakan makanya niatnya harus terus nah ini kisah berikutnya maktala al-yaman wa ibni wakshin ibnu wakshin wakonkan nannas dirayakan alibnisa wakon wakonkan wakonan nasu in hazamu anna rasulillahi salam hatta intaha wa'aduhum ilal munakqa dawwan al-aqad dawwan al-aqwas maaf kenukal awas jadi kaum muslimin sebagian ada yang mundur in hazamu itu mundur dari Rasulullah Rasulullah SAW sampai sejauh al-munakqa munakqa ini tempat yang jauh jadi dalam kondisi seperti itu masih ada diberitakan bahwa sebagian kaum muslim itu ada yang mundur yang mundur karena memang maju ke depan itu kan ibaratnya waduh mengerikan juga itu kaum musyrikinnya jumlahnya banyak terputuslah jalur untuk ke Madinah Rasulullah ada di atas gua di atas bukit Uhud jadi banyak juga yang akhirnya kemundur namun kemunduran inilah yang menyebabkan nanti ada beberapa peristiwa-peristiwa di mana orang munafik itu terlihat nah sebelum cerita munafik diselak dengan kisah tentang Ibnu Yaman ayahnya Uzaifah kuala Ibnu Ishaq wa haddathani Asim bin Amruh Ibni Qutadah an-Mahmud Ibni Labid kuala Lama khuraja Rasulullah SAW ila Uhud ketika Rasulullah berangkat menuju Uhud Rafa'ah Hussail Ibnu Jabir wahual Yaman Abu Huzaifatah Ibni Yaman ya jadi apa namanya ketika Rasulullah berangkat menuju apa namanya tadi menuju Uhud ya perangkat itu Rasulullah SAW dalam ada sebagian orang yang tertinggal ada orang yang apa namanya tidak berangkat karena usia maka ada dua orang kisahnya nih Usail bin Jabir yaitu al-Yaman yaitu ayah dari Huzaifah Ibnu Yaman wa Thabid ibn waqshin Thabid bin waqsh fil atom mereka apa namanya naik ke atas atom atom itu benteng ya maan nasi wasibian jadi dua orang laki-laki ini punya tanggung jawab istilahnya gitu untuk menjaga benteng dimana disitu banyaklah perempuan dan anak-anak karena waktu perang Uhud ini Rasulullah mengambil suatu ini mengambil suatu kebijakan ya jaga-jaga kalau kalau nanti kau muslimin ada sesuatu hal maka Rasulullah sudah melakukan semacam precaution yang macam semacam apa namanya jaga-jaga lah rencana jaga-jaga jadi kaum wanita perempuan dan anak-anak diamankan oleh nabi di benteng gitu jadi tidak di tidak di rumah masing-masing jadi waktu perang Uhud Pak muslimin kan berangkat ada 700 awalnya 1000 kemudian 300 munafiq pulang tinggal 700 nah keluarga mereka supaya tenang nih keluarga mereka diamankan di atom ya al-atom jamaat dari utum jadi benteng-benteng itu ada beberapa kata nabi keluarga kalian masuk di sini dan mereka-mereka yang tua-tua yang sudah tidak ada kewajiban lagi untuk berangkat atau kesehatannya tidak memungkinkan tapi masih bisa mengangkat senjata maka di dibagi-bagi di tempat-tempat ini dibagi-bagi di benteng-benteng nah kebetulan ayahnya Udaifah Ibni Lyaman yaitu Hubail bin Jabir dan salah seorang temannya Tabit bin waksin waks ya bukan wakos waksin ini di satu tempat di satu tempat salah seorang di antara mereka berkata li sohibihi kepada yang satunya wahumasyikhan kabiran kedua mereka ini orang sudah lanjut usia sudah tua sudah sudah uzur jadi memang tidak diwajibkan oleh Rasulullah untuk berangkat perang jadi ada juga usia yang tidak perlu lagi berangkat tidak lagi wajib buat mereka ya berkata kepada satu berkata kepada yang lain tidak tidak diketahui siapa yang berkata apakah ayahnya Udaifah apakah sabit bin waks la abalaka matan tadirnya semoga kau tidak punya ayah lagi maksudnya kau sudah tua matan tadir kita nunggu apa sih di sini gitu jadi ini percakapan antara dua orang tua yang merasa kenapa kita nggak ikut perang gitu ya jadi gitu jadi mereka mungkin masih ingat masa mudanya gitu zaman muda dulu kan opo dalam peperangan ikut jadi sekarang kata mereka kita nunggu apa sih sebenarnya di sini Allahi kata mereka laba kiali wahidi minna min umuri ya tidaklah tersisa bagi kita ini salah satu diantara kita ini apa namanya waktu yang panjang lagi ilah zim un himar kecuali sepanjang apa namanya himar itu kan keledai ya minuman keledai jadi keledai minum kan minum keledai kalau minum cepet gitu ya apa namanya minumnya cuma dijilat-jilat miliknya jadi kata-kata mereka sebenarnya kita nunggu apa sih padahal usia kita tidak tersisa sependek keledai kalau lagi minum jadi cuma seduk-seduk apa namanya jilatan-jilatan airnya himar kata-kata kita ini berdua ini nantinya akan mati juga dalam waktu dekat entah besok atau hari ini atau hari ini atau besok katanya apa lana khudu asyafana kenapa kita tidak ambil angkat pedang nampak jadi mereka punya inisiatif ingin nyusul tuman al-hak di Rasulullah SAW jadi mereka ngambil pedangnya terus kemudian mereka menuju ini menuju tempatnya Nabi SAW mereka berkata mudah-mudahan Allah beri kita rezeki berupa syahidnya kita bersama Nabi SAW jadi mereka saling semangati kenapa kita ambil pedang saja ini anak orang tua dialog antara dua orang orang tua salah satunya adalah ayahnya Uzaifah Ibn Yaman yang mereka menyayangkan mereka di menyayangkan diri mereka sendiri ada di benteng padahal orang lain lagi berperang atau mereka ayo kita ambil pedang ayo kita temui Nabi mudah-mudahan Allah beri kita syahid bersama Rasul sallallahu kemudian mereka berdua mengambil pedangnya dan keluar keluar menuju dari tadi kalau kita lihat di peta tadi jauh juga tuh perjalanan coba kita lihat eh kalau kita ukur perjalanan cukup jauh dari tempat ini berarti mereka juga menyusul nih ini ada nih 100 meter kurang lebih tadi sini berapa meter nih sampai ke dan rasulah posisinya di Jabal Uhud maafin jaringannya agak bisa ngukur ya di sini udah skala 400 meter sudah naikin dikit kok enggak bergeraknya oh dari ini aja deh kayaknya kalau dari situ lama dari peta saja dari Maps lebih cepat biasanya itu kalau kita bergerak katakanlah dari Masjid Nabawi saja misalnya mereka kumpul di Masjid Nabawi kemudian choose on map dari pas di Masjid Nabawi itu terus sampai ke dari jalur ini sampai ke Uhud aja hampir satu kilo jaraknya berarti mereka berdua berjalan kurang lebih satu kilometer di tengah peperangan karena mereka harus menembus barisan kau musyrikin kan karena kau musyrikinnya semua nungguin dibawah Jabal Uhud ini sedang harus Allah dari atasnya mereka berdua kemudian membawa pedang tapi ketika mereka memasuki barisan kau muslimin orang-orang kau muslimin tidak tahu siapa mereka karena kan mereka sudah waktu berangkat kan sudah di briefing oleh Nabi diberangkat dari sini dari Masjid Nabawi ini lurus saja menuju Uhud berarti mereka melewati barisan kau musyrikin untuk sampai kepada Jabal Uhud ingat ini sementara waktu daerah Medan Uhud itu dikuasai oleh musyrikin jadi mereka harus menembus barisan itu sampai ke Jabal Uhud bergabung dengan kau muslimin kalau mereka ingin mendatangi Nabi SAW kurang lebih satu ini kan skalanya lebih dari satu kalau satu kilo segini berarti ini hampir 4 kiloan kurang lebih sampai ke Jabal Uhud itu sekurang lebih 4 km dari Masjid Nabawi jadi 4 km mereka harus berjalan kaki dan ketika mereka masuk ke barisan kau muslimin tidak ada yang tahu siapa mereka berdua salah satu diantara mereka berdua namanya Thabid bin waqsh fakta lahul musyrikun dia terbunuh oleh kau musyrikin jadi ketika dia menerobos barisan kau muslim musyrikin untuk sampai ke barisan kau muslimin di atas bukit Uhud saat itu dia terbunuh wa amal Hussail Ibnu Jabir sedangkan Hussail bin Jabir yaitu nama aslinya nama julukannya al-yaman ayah dari huzaifah fakta lafat alaihi asyaful muslimin dia terbunuh karena tidak sengaja terbunuh oleh pedangnya kau muslimin dia dibunuh oleh sebagian oleh kaum sahabat Nabi yang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah SAW fakta luhu wa la ya'rifunahu mereka tak tahu fakta la huzaifah berkata Abi kata dia itu ayahku kata dia jadi waktu dia kan dekat Nabi nah yang membunuhnya adalah yang agak ke bawah sedikit tuh tapi bukan di bukan di dasar bukan di kaki gunung Uhud ya jadi dari dua orang laki-laki dua orang tua tadi satu syahid di barisan kau musyrikin ketika dia mau menerobos yang satunya lagi lolos ayahnya Uzaifah lolos tapi ketika dia sampai di kaki bukit Uhud dia tahu dia melihat bahwa bendera Nabi ada di atas bukit dia naik atas bukit ketika dia naik masih ingat nggak syiarnya Uhud itu apa Amit Amit ya di dapat membunuh jangan dibunuh nah ketika ditanya Amit ya dia bisa jawab kenapa password itu hanya diberikan Nabi ketika mereka sudah berjalan sedangkan kedua ini ketika masuk ketika mengejar rombongan Nabi kan tidak ikut rombongan awal otomatis mereka tidak tahu passwordnya apa ketika dia sampai ke kaki bukit mau naik ditanya nggak bisa jawab maka pada saat itu dibunuh oleh beberapa orang nah ketika Uzaifah melihat dari atas bukit itu itu ayahku Mereka berkata yang membunuhnya ini demi Allah kami tidak akan bunuh dia kalau kami tahu siapa dia karena tadi dalam peperangan kan ada ini ada ada prosedur kan untuk mencegah agar tidak ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam rombongan barisan kaum muslimi tadi yang password itu kalau di kalau dibadarkan ahad ahad jadi kalau kita ditanya ahad maka jawab ahad kalau di Uhud Amit ya dijawab juga Amit itu maksudnya terbunuh atau dibunuh dan kemudian wasoda aku disebut oleh Ibnu ishak bahwa mereka jujur mereka betul mengatakan itu tidak saya tahu ini ayahnya Utaifah berkata Udaifah kala Udaifah itu yang sirullah lakum bahwa arhamur rahimin semoga Allah mengampuni kalian sungguh Allah itu maha penyayang bagi maha arham arrohimin paling penyayangnya Masya Allah kepada orang-orang yang disayang parodoh parodoh kepada Rasulullah s.s.s. an-yadiah kemudian mengambil dari hartanya sendiri kemudian hari setelah perang uhur selesai Rasulullah menebus diatnya jadi kata Nabi ini uang aku berikan kepadamu untuk menebus nyawa ayahmu yang terbunuh oleh pasukan kaum muslimi patah soddaqo Udaifah tuh bidiatian halal muslimi tetapi oleh Udaifah uang diat itu yang harusnya menjadi hati hak Aliwaris itu disedekahkan kepada kaum muslimi pasal tahu kemudian meningkatlah karena hal itu wazhadahu dalika inda Rasulullah s.a.w. khoiron jadi karena itulah kemudian huzaifah di mata Nabi s.s. statusnya meningkat jadi dia ikhlas menerima kenyataan bahwa ayahnya terbunuh oleh kalung kalangan kaum muslimi sendiri karena kesalahpahaman atau tidak sesuai dengan apa namanya tidak sesuai dengan prosedur dan dibayar oleh Nabi s.a.w. diatnya ditebus kematian itu sesuai dengan hukum Islam namun diambil tapi disedekahkan kepada semua fakult miskin yang ada di Madinah oleh sebab itu naik derajatnya kata Nabi s.a.w. itu kondisi apa namanya jadi di dalam peperangan juga bukan semata-mata kita mau semangat-semangat begitu jadi ada prosedur yang harus diikuti nah prosedur itu adalah kita tahu ya tadi harus melapor misalnya dalam perjalanan kaum muslimin itu kita tidak karena kita nyusul itu kadang-kadang kan suka begitu kan sudah pernah banyak acaranya sudah berlangsung tapi orangnya baru nyusul dan ketika nyusul itu ya dia tidak tahu bahwa ini ada password ada kata-kata kunci atau syiar di dalam sirona bau ya ya Rasulullah s.a.w. memastikan agar tidak ada penyusup nah ayahnya Udaifah Ibnu Yaman ini Ibnu Yaman ini dianggap sebagai penyusup karena tidak tahu password tentu saja hukumnya bagi yang tidak tahu ya maka diampuni bagi Udaifah ayahnya ayahnya Udaifah Ibnu Yaman yang Insya Allah juga mendapatkan mendapatkan apa namanya pahala surga karena dia syahid ya bukan di tangan musyrik tetapi di tangan muslim karena dia tidak tahu dan Udaifah Ibnu Yaman juga naik rajatnya di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW Nah kemudian ada kisah berikutnya mungkin eh karena melihat waktu juga sudah jam lima atau hampir jam lima mungkin saya kamu singkat saja nih satu kajian satu kisah saja ya maktel Hatip wa makolatu abihi terbunuhnya Hatip Hatip yang disebut ini Hatip bin Umayyah dan apa perkataan ayahnya yang menunjukkan kemunafikannya Kuala Ibnu Ishak wahadathani Asim bin Umar bin Qutadah anna rajulan minhum kana yud'a Hatip ada seorang laki-laki yang bernama Hatip bin Abi Umayyah wakana lahu Ibnu Nyukalu lahu Yazid Ibnu Hatip asabathu jirahatun yauma Uhuddin orang yang terbunuh karena luka-luka maka jenazahnya dibawa ke kampung alamannya ketika sampai di kampung alamannya kumpul orang-orang kampung orang-orang muslimun orang-orang muslim di kampung itu mendatangi wani ada ada salah seorang pemuda kampung yang yang apa namanya pemuda kampung yang sahid ya ya kuluna lahu ya kuluna lahu minarijali wa nisa semua laki-laki dan perempuan yang muslim di kampung itu mengatakan absyir ya Ibnu Hatip ya biljannah ya bergembiralah wahai Ibnu Hatip ayahnya anaknya kan Ibnu Hatip biljannah bahwa engkau mendapatkan syurga kola wakana Hatip shaykhon kod asafil jahiliya akan tetapi Hatip itu sendiri Hatip bin Umayyah tadi ini bapaknya mau tadi keliru Hatip bin Umayyah itu ayahnya yang yang syahid ini Yazid bin Hatip Yazid bin Hatip ini ikut perang bersama Nabi ke Uhud wafat karena luka-luka kemudian diberitahu oleh Nabi bahwa dia syahid dibawa pulang ke kampungnya kemudian orang-orang pada pada ngiri gitu orang-orang pada ngiri Wah enak banget ya ya maka orang mengatakan Wahai Hatip kepada ayahnya berkabar bergembiralah mungkin ayahnya enggak kelihatan gembira bergembiralah itu karena apa karena anakmu sudah masuk surga tapi Hatip Hatip bin Umayyah ini ternyata dulu ya ayahnya tadi lain bahwa dia dulu dalam belum belum sepenuhnya menerima Islam masih ada sisa jahiliyah pada jama yawma izin nifakuhu nah kelihatan kemudian ya bersinar-sinar apa namanya kenifakan maksud kelihatan kenifakannya dari perkataannya fokola biayi shai'in tubsurunah kata dia dengan apa saya bergembira Bagaimana mungkin saya bergembira dengan kematian anak saya ini ya bina jati min min harmalin ya goro kata dia apakah saya bisa bergembira dengan melihat kuburan anak saya anak saya sudah di bawah tanah ini goro tu kalian semua bohong kata dia Wallahi hadhal gulama min nafsi demi Allah kata dia anak saya ini ya dia mati sendiri jadi dia tidak percaya kepada surga ini cara ciri-ciri orang munafik pada waktu itu tidak percaya kepada surga dan neraka kalau sekarang kan banyak itu yang ngejek-ngejek surga dan neraka kan mengatakan bahwa itu adalah dongeng-dongeng saya bahkan Profesor Doktor melarnya gitu tapi tidak percaya kepada surga dan neraka karena dianggap dongeng-dongeng saja ya mungkin seperti ini Hatib bin Umayyahi anaknya dipastikan syahid oleh Nabi dibawa ke kampung mau dimendikan atau mungkin mau diurus jenazahnya tapi kemudian oleh ayahnya Bagaimana saya bisa bergembira dengan matinya anak saya ini Apakah kegembiraan itu ada di pasir-pasir yang menutupinya kalian telah berbohong kata dia kalian telah membodohinya itu kira-kira borotum kalian berbohong demi Allah anak ini mati sendiri kita ada surga baginya Wah ini jadi gempar orang Bagaimana mungkin di dalam keluarga ada anak yang syahid kata Nabi tapi ayahnya tidak percaya inilah kesan utama ya bahwa setiap tidak semua orang yang berangkat perang itu keluarganya bisa memaham makna dari kematian sebagaimana kita juga kalau kita tidak mengerti tidak paham makna kematian ya mungkin kita menganggap matinya sia-sia tadi kata dia Wallahi hadal gulab demi Allah anak ini anaknya dia tadi ya min nafsih dia mati-mati sendiri itu itu dia tak ada itu surga-surga dan neraka tidak ada Nah inilah yang patut kita hindari karena semakin ujung semakin akhir mendekati akhir zaman makin banyak orang yang tidak percaya kepada agama ini tidak ada ajaran Islam ini termasuk orang Islam muslimnya sendiri ini mudah-mudahan kita mengambil ibro bahwa terkadang kita lupa juga menasehati lupa juga mendakwahi keluarga sendiri sehingga kelihatannya berjuang tapi ternyata orangtuanya enggak melihatnya berjuang kelihatannya syahid tapi orangtuanya melihatnya sebaliknya ya kasihan karena apa karena anaknya sendiri nanti tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang menafik kita nggak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang apalagi kalau kufur jadi itu yang mungkin perlu jadi catatan penting bodi Uhud ini banyak cerita banyak kisah yang tidak semuanya happy ending dan mudah-mudahan kita semua Husnul Khotim akan versi happy endingnya muslim Islam adalah khusus itu mungkin dari saya mohon maaf mungkin sore ini apa namanya kisah-kisahnya tidak tidak menggembirakan itu tidak segembira idul fitri kita ya tapi bagus untuk peringatan buat kita mudah-mudahan kita semua diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesabaran karena kisah berikutnya itu kalau dilanjutkan itu ada yang sudah terluka nggak kuat dengan cakitnya luka padahal sedikit lagi kalau dia dia tahan dia syahid eh dia ambil panah dia tancapin ke lehernya matilah dia eh matinya dalam keadaan bunuh diri yang kita tahu semuanya terlaka itu ada juga nanti mungkin untuk bulan depan kita baki supaya peringatan-peringatan ini terus kita dapatkan terus kita fahami terus kita mengerti bahwa istiqomah itu tidak mau tidak mudah dan tidak murah maksudnya harus punya modal apa namanya akidah yang kuat Wallahu'ala misawab al-hakumin rabbiq wa latakunan amin al-muntarin bila'i taufiq wal-hidayah Wallahu'l-mu'affiq ila'aqwa mitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah kita masih bisa memberi kesempatan antara buri fragment-fragment kecil-kecil gitu ya untuk melengkapi ilmu kita mengenai perjuangan Rasulullah dengan para sahabat di Uhud ya dan tadi kita juga dapat gambaran yang lebih jelas ya dari Google Earth gitu ya sehingga dapat mudah nanti kita memahami apa sih yang terjadi pada saat pelanguhuh ini dan beberapa yang Ustad sampaikan tadi ternyata untuk bisa mati syahid itu ada syarat ya Sat ya syaratnya adalah dia sudah berusaha maksimal untuk menang gitu jadi jangan berperang liatnya mau mati jadi itu adalah hadiah pada saat seandainya dari usaha dia yang maksimal untuk menang tadi ternyata Allah tentukan lain mati aja masuk surga itu apalagi menang gitu ya Insya Allah ini menjadi motivasi buat kita bahwasannya perang di Islam itu bukan buat orang-orang yang putus asa nih udah secara hidup dia nggak punya arti ya dulu perang aja deh ya jadi daripada nggak habisin beras gitu ya mendingan perang deh sana gitu ya kalau mati juga dinilai syahid gitu ya nggak bisa jadi kalau mau syahid itu dia harus punya background perang yang bagus karena ini tujuannya mau menang ya dibekali peralatan yang maksimal strategi yang jitu gitu ya semangat yang baik niat yang lurus gitu untuk menang tapi begitu nggak menang dan akhirnya ditakdirkan meninggallah baru Insya Allah syahid gitu kan ini juga dalam perjuangan kita sehari-hari ini penting jadi Sat ya bahwasannya ikhtiar itu ya usaha maksimal bukan ya udah-udah ntar udah apa adanya aja gitu ya maksudnya kita bener-bener namai jihad itu kan berarti bersungguh-sungguh gitu ya semaksimal mungkin yang kita bisa kerahkan gitu nah pada saat itu tidak terjadi waktu kita kerja akhirnya nanti Allah takdirkan ada musibah atau segala macam nah mungkin disitulah kita bisa berharap ya atas musibah yang dialami orang itu kalau diberi ganjaran syahid kemudian juga yang terakhir ya bahkan dalam satu keluarga anaknya meninggal bapaknya dengan nyantai aja meninggal kenapa tuh gitu ya masa dia meninggal begitu masuk sorga gitu ya inilah cahaya hidayah mungkin Sat ya bahwasannya antara keluarga aja nggak semuanya Allah berikan kenikmatan iman dan Islam itu makanya kita bersyukur Allah masih izinkan kita mengecap sampai detik ini nikmatnya iman nikmatnya Islam sehingga kita bisa terus berada dalam rahmatnya Allah baik kalau ada yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya langsung ada beberapa teman-teman yang sudah hadir nih kalau ada ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaan langsung kepada wisat silahkan nanti ke depan juga akan banyak kontak dengan Tati ya Tati ya sebagai PIC-nya kajian gaswah ini sirong gaswah ini ada Tati ada mana lagi tadi Tati ada Kiki ada Mbak Leli ada oh Roli udah keluar ya ini kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita sudah sampai disini ya Sat insyaallah di bulan depan kesempatan kita sehat-sehat semua kita bisa ketemu lagi mengkaji tentang sesuai Uhud berikutnya ini terlihat si itu ya Sati Afus muhaerik ya Sati ya Insyaallah bulan depan khusman orang munafik terus mukhaerik Yahudi yang berinisiatif untuk bergabung dengan Rasul itu akan kita bahas juga Insyaallah di surah ini An-Nisa ya 69 itu juga ada syarat-syarat untuk orang mendapatkan syahidnya yang Allah sebutkan wama yuti'illah hawar rasulah jadi harus ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian faula ikama alladina an'am allahu alaihim dan mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberikan ni'mat oleh Allah itu juga kebersamaan itu penting makanya tadi nggak boleh sendiri-sendiri itu kayak dua orang tadi kan yang lari gitu tidak sesuai dengan prosedur jadi harus ada penataan penataan juga ya minan nabiin kalangan orang-orang para nabi juga berarti was wasidikin kemudian kepada orang-orang yang gemar dengan kebenaran jadi memang hidupnya sudah mulia jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba berperang orang dan mati syahid tapi ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ada kebersamaan dengan para nabi membersamai orang sidik membaru bisa bersama dengan wasyuhada baru bisa bersama dengan orang suhada dan orang-orang solihin orang suhada itu juga sekampung ya se-seh apa istilahnya sekriteria dengan orang yang solihin wahus wahasuna ulaika profiko orang-orang inilah adalah teman-teman yang sebaik-baiknya ya teman-teman yang terbaik jadi harus ada kebersamaan nggak bisa itu tiba-tiba ujuk-ujuk jadi syahid ada kebersamaan senang bersama nabi kalau memang hujan-hujan nabi ujuk-ujuk syahid nggak ada terasidik ya orang yang jujur orang yang cinta dengan kebenaran kalau kemarin baru aja mempromosikan lgbtq gimana gitu kan masih dikit terus baru bersama dengan orang suhada dan orang yang solihin orang yang solihin kan yang soleh itu kan definisi orang soleh itu selalu menjaga amal ibadahnya Nah wahasuna ulaika profiko jadi kalau mau tahu inilah teman-teman terbaik nih kalau bersama nabi ya berarti menghidupi menghidupkan senangnya bersama pecinta kebenaran ya berarti enggak musiman gitu kalau yang yang penegak kebenaran lagi di penjara kita nggak ngilang jadi tetap-tetap bersama orang sindik jangan bersama orang yang lagi megang proyek jadi kalau dia lagi bagus kita ikut pas dia lagi ke jerobab kita pergi wasyuhada wassalihin ini penting sekali kebersamaan ini penting sekali banyak orang yang nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi syahid enggak pernah taat kepada Rasul itu ya konsistensinya konsistensinya peti itu mungkin tambahan supaya kenapa tadi orang tidak bisa ujuk-ujuk syahid begitu maka dia ada kebersamaan yang baik dengan orang-orang yang baik itu baru kaluni karunia di bawahnya dengan dalika dalika al-fadlu minallah wakafabillahi alima jadi kalau sudah seperti itu inilah karunia yang terbaik maka cukup Allah yang mengetahui makanya orang ini juga mengaitkan dengan banyak diskusi beberapa waktu yang lalu ya tentang awliya orang mau mau jadi wali lah mau jadi wali kutub dan sebagainya itu kan macam-macam warumit sekali ya padahal disini jelas kalau orang-orang yang apa namanya bersama nabi bersama dengan kebenar orang yang membela kebenaran orang yang senang bersama orang yang syahid ya bersama dengan orang syahid orang yang soleh itu rata-rata orang itu wakafabillahi alima cukup Allah saja yang tahu amalannya dan kita suka bilang itu kan harus pun jadi ibnu payim al-jawziyah kalau kau masuk surga harus punya amalan yang enggak diketahui orang lain wakafabillahi alima cukup Allah yang lalu kita kadang-kadang suka pamer-pamer ini kecuali kita lagi kasih tahu ini ada kajian atau ini apa ada apa istilahnya tahadus binikmah atau yang lain-lainnya tapi kalau kalau pada kehususannya harusnya kita menyembunyikan amal-amal kita dari sinilah salah satu dalilnya dalikal padlu minullah dalikal padlu minullah inilah karunia dari Allah jadi kalau kita bisa menyembunyikan amal-amalan kita itu karunia dari Allah biasanya karena pada biasanya sukanya orang tuh pamer ini pamer-pamer inilah yang membahayakan status kita itu Afan nambahin sedikit sebelum ditutup Masya Allah Nah itu penting juga yang terakhir ya apalagi di dunia penuh sosmed ini kita kalau enggak bijak langsung amalan-amalan juga saatnya habis ada kalau mau masuk surga anggaplah dari semua amalan-amalan kita itu demonstrasi kita ada Allah yang tahu ya mungkin enggak di semua amalan tapi minimal punya satu atau beberapa amalan diantara amalan-amalan tadi yang hanya kita dan Allah saja yang tahu gitu saatnya ya harus ada yang kita jagain biar aja orang nggak tahu yang penting ya kalau-kalau yang misalnya sedekah yang dapat sedekahnya mungkin tahu tapi kalau bisa nggak tahu lebih bagus lagi insyaallah saat salat dari kajian-kajian kecil ini Allah teguhkan kita ya Bagaimana Allah tetap kita di pertemuan yang hanya beberapa orang ini Allah kumpulkan kita juga nanti baik kalau nggak ada pertanyaan lagi insyaallah kita cukupkan sampai di sini kita mohon doanya saat sebelum kita berdoa baik sama-sama mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menanduwa kita kita diterima dan diangkat dan kabulkan Allah sesuai dengan waktu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan tayyib al-mubarakat khasiran hamdan ya wafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalalikil karimu adzimu sultanik wassalatu wassalamu ala asrafi al-ambiyak wal-musalinu ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma khfirul muslimat wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat Allahumma khfir lana wali-walidina warahmuhumma kama rabbawuna sigara rabbana latuzikulubana badai salitana wahab lana miladungka rahma inaka antal wahab rabbana zalamna anfusana wa ilam takfirlana watarhamla lana kunanamna al-khasirin rabbana atina fidunya hasana wafil akhirati hasana wakina adab an-nar subhanarabbika rabbil izzati amayasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil al-alamin amin 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 Allahumma khfir lana al-amin jazak wa khuram khasalam atas ilmunya dan pada sahabat-sahabat semua kita juga berdoa semoga Allah terima amal-amalan kita Allah mudahkan kita memahami ilmu yang kita pelajari Allah mampukan kita mengamalkan mendawakan dan berjihad dengan ilmu yang telah kita miliki dan Allah selalu istiqamahkan kita selalu jalan kebenaran insyaallah kami mohon maaf atas doa kekurangan kita tutup dengan baca hamdallah alhamdulillah rabbil alamin dan doa kabratu majlis subhanakallahumma bihamdika adu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh